Arteria Dahlan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda atas perkataannya yang kurang berkenan. Arteria pun mengaku telah dimintai klarifikasi oleh DPP dan fraksi PDI Perjuangan. Saya juga sudah dimintakan klarifikasi dan sudah memberi klarifikasi ke DPP Partai. Hari Kamis ini jam 11 sampai jam 12, tadi saya bertemu mengklarifikasi di hadapan Pak Sekretaris Jenderal, Pak Hasto, Kristianto, Pak Ketua Dewan Kehormatan, Pak Komar. Dan jam setengah 2, 13.30, saya juga sudah dimintakan klarifikasi dengan Ketua Fraksi kami, Mas Utut Adianto. Intinya saya mohon maaf dan kemudian pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan tidak ada kaitan dengan apa fraksi atau dengan partai kami. Dan pastinya tidak ada bermaksud untuk rasis atau merendahkan bahasa atau suku Sunda.